Halo co-friends, pada soal kali ini kita diberikan senyawa dengan rumus C4H10O Di sini dapat bereaksi dengan logam natrium, dapat deoksidasi menjadi keton Kita ditanya nama senyawa tersebut Oke, kita diberikan C4H10O Di sini berarti untuk rumusnya adalah CnH2n2O Ini merupakan rumus dari alkohol dan ether Di sini kita diberikan kalau untuk senyawa ini dapat bereaksi dengan logam natrium Di sini kita harus tahu, alkohol bisa bereaksi dengan logam natrium menghasilkan natrium alkoholat Kalau di sini etanol berarti natrium etanolat Nah sedangkan ether itu tidak bisa bereaksi dengan natrium Berarti kita dapatkan untuk senyawanya adalah alkohol Nah selanjutnya, alkoholnya dapat deoksidasi menghasilkan keton Nah alkohol yang bisa deoksidasi itu ada dua Yang pertama kalau alkoholnya primer, deoksidasi menghasilkan aldehyde Sedangkan kalau alkohol sekunder, deoksidasi menghasilkan keton Nah berarti di sini kita dapatkan untuk senyawanya merupakan alkohol sekunder Nah kita harus tahu ya, untuk alkohol primer itu adalah alkohol dengan gugus OH yang terikat pada atom C primer Sedangkan atom C primer itu sendiri adalah atom karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom C yang lain Sedangkan yang kedua ada alkohol sekunder Di sini adalah alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C sekunder Yang mana atom C sekunder adalah atom karbon yang mengikat secara langsung dua atom C yang lain Nah kita mencari alkohol sekunder Kita diberikan nama di sini dari beberapa alkohol Kita harus buat strukturnya Kita harus tahu ya untuk aturannya, aturan penamaan alkohol seperti ini Nah di sini penamaannya didasarkan atas rantai utama Terus rantai utama adalah karbon terpanjang yang ada OHnya Nah ini contohnya nih Di sini adalah rantai utamanya yang paling panjang Cnya 4 mengikat OH, depannya but, terus ol berarti butanol ya OHnya pada nomor 1 berarti 1 butanol Ada cabang metil di nomor 2 dan 3 berarti 2,3 di metil, 1 butanol Nah seperti itu Ini ada aturan selanjutnya nih Nah kita langsung aja ke soal nih Nah pertama 1 metanol Nah sebenarnya metanol aja cukup ya Met itu Cnya 1 mengikat OH Berarti seperti ini Ini adalah metanol Nah kita tadi butuh alkoholnya sekunder Nah jadi di sini bukan jawabannya nih Nah di sini selanjutnya Untuk yang kedua Ada yang B di sini 2 butanol Di sini OHnya terikat pada C yang mengikat 2 C yang lain Nah berarti dia merupakan alkohol sekunder Nah berarti bener nih Ini adalah jawabannya ya yang B Karena kita butuh alkohol sekunder Nah terus 2 metil, 1 butanol Ini OHnya OHnya terikat pada C Cnya C primer berarti alkohol primer Ini bukan jawaban Yang D di sini OHnya terikat pada C primer Nah ini 1 berupa nol ya Ini juga bukan jawabannya Kita dapatkan jawaban yang tepat adalah Opsi B Oke terima kasih Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya